Meningkatnya penyakit demam berdarah melalui data Badan Pusat Penelitian Statistik Kesehatan di Indonesia, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, USU, mencoba melakukan penemuan inovasi baru alat, deteksi pembasmi nyamuk, di ruangan Laboratorium Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, MIFA, USU, Medan, Sumatera Utara. Tiga mahasiswa Universitas Sumatera Utara, USU, Sony Febriga Saragi, Vepta Yuanto Hulu dan Yensriwala Saragi melakukan inovasi terbaru dengan menciptakan alat deteksi dan pembasmi nyamuk ramah lingkungan, mengingat banyaknya masyarakat terjangkit penyakit demam berdarah. Melalui penelitian sejak 2018 lalu hingga kini, ketiga mahasiswa ini menciptakan alat deteksi dan pembasmi tersebut dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, seperti ekstrak daun salam dan daun. Alfokat selanjutnya cairan etanol dari daun tersebut dicampur menggunakan parfum agar baik dan aman dalam penggunaan. Alat inovasi pendeteksi ini dinamakan Smart Spray Killing di mana alat ini dirancang menggunakan kayu triplek berbentuk segi 4 di dalamnya menyimpan komponen elektronik, sensor frekuensi serta lampu ultra-valet yang sudah diprogram dan mampu mendeteksi, memikat nyamuk dan mengeluarkan semprotan dengan jarak 1 meter alat ini berfungsi dengan menggunakan daya listi. Salah satu mahasiswa penemuan inovasi pembasmi nyamuk, Sony Febriga Saragi, mengatakan alat deteksi tersebut dirancang ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Yang telah diproduksi sebelumnya, inovasi kami itu ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar. Jadi enggak ada menimbulkan efek yang negatif untuk sekitar, efek positif aja ditimbulkan ke sekitar. Bang, ada enggak tingkat kesulitan bang untuk pembuatan ini bang? Tingkat kesulitan beberapa ada, untuk pemilihan sensornya juga kami memiliki kesulitan. Diketahui, pembuatan alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk ini berlangsung selama 5 bulan dan akan dilakukan penelitian serta penyempurnaan, nantinya pihak Universitas Sumatera Utara akan memproduksi secara massal untuk diperjual belikan kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV BNewsTV Dari Medan, Sumatera Utara Dari Medan, Sumatera Utara